Intro Tetap semangat Jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa Insyaallah semuanya akan indah pada waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ibu Farah channel Mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya Seputaran kegiatan ibu rumah tangga Nah ini di video diawali dengan Seperti biasa saya nyetrika Nyetrika seragam sekolah nih teman-teman Hari ini saya nyetrika Seragam pramuka ya karena ini memang Video diambil hari ini Hari Sabtu tepatnya Jadi ikuti kegiatan saya ya Kira-kira ngapain aja nih Di hari Sabtu Oh iya sebelum lupa Pastinya saya musapa-sapa dulu nih Apa kabar nih teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan semoga harapan cita-cita Dan keinginan teman-teman bisa segera terkabul ya Amin Amin ya Robbal Alamin Pokoknya terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video saya ini Sudah mengkliknya Terima kasih banyak ya teman-teman Dan buat yang baru bergabung Atau yang baru menemukan channel saya ini Tolong dibantu support ya Supaya bisa berkembang Dengan cara di subscribe Like, comment, and share di media sosial Yang teman-teman punya Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan Setiap saya meng-upload video terbaru Nah ini dilakukan di waktu pagi ya Subuh ya teman-teman Untuk nyetrika-nyetrikanya Jadi Ini sudah selesai aja Untuk nyetrika Pakaiannya sama roknya Ini tinggal Jilbabnya aja Dan Alhamdulillah sudah kelar Buat nyetrika-nyetrikanya Ya gak terlalu rapi-rapi amat sih teman-teman Yang penting gak lecek ya Dan ini dilanjut Anak saya tadi sudah mandi Ini lanjut saya mau pakein dulu Untuk seragam ya teman-teman Jadi ini kegiatannya tadi Ya kayak gini ya Setiap harinya Selalu dipakekan seragam Walaupun memang udah besar ya Udah agak besar Cuma memang masih gitu ya Masih sering manja ya teman-teman ya Namanya anak ya Maunya diperhatikan sama orang tua Kayak gitu ya teman-teman Jadi jangan pada salpok Muka saya nih teman-teman Kenapa kayak gini Di pagi hari Nama nyemutnya itu Belum bagus ya Mungkin kurang senyum Atau gimana ya Masa saya mau senyum-senyum ya Senyum-senyum sendiri kan Gak mungkin juga ya teman-teman ya Jadi ini nyawanya Masih setengahnya lah ya Masuk ya Belum semua Jadi ini dilanjut Saya pakekan roknya juga Seperti biasa Oh iya untuk para bunda Atau teman-teman Yang nonton video saya ini Kira-kira lagi pada ngapain nih Lagi pada aktivitas apa Dan nontonnya jam berapa Kira-kira nih Bisa tulis di kolom komentar ya Apakah ada nih Yang kayak saya Para ibu rumah tangga ini Juga setiap paginya Riweh namanya Makain anaknya seragam sekolah Gitu ya Pokoknya riweh lah Di pagi hari Kalau iya Bisa tulis di kolom komentar juga Dan ini lanjut Pakein sambuknya juga ya Teman-teman Jadi kegiatan saya itu ya Seperti kegiatan ibu rumah tangga Yang gini-gini aja sih Teman-teman di rumah Namanya gak berkegiatan di luar Atau gak kerja di luar Jadi ya Seperti gini-gini aja sih Semoga aja Tetap enjoy untuk menontonnya Dan jangan di skip-skip ya Untuk videonya Semoga aja Bermanfaat Pastinya bisa menginspirasi Teman-teman juga Kalau bisa memotivasi Alhamdulillah Saya sangat bersyukur Kalau enggak ya Ambil aja sisi positifnya Buang yang buruknya Dan ini lanjut Disisirin dulu Untuk rambutnya nih Seperti biasa kan Mau pake jilbab Disisirin dulu dong Untuk rambutnya Kemudian diiketin juga Jadi jangan pada salpok ya Kelihatan kasurnya Masih berantakan ya Biasanya Kalau sebelum berangkat sekolah itu Biasanya selalu Sarapan dulu kan teman-teman Pastinya supaya bertenaga Dan pastinya untuk bersemangat Menjalani hari-harinya Soalnya kalau perut kosong Terus melakukan aktivitas Aktivitas yang lain Itu nanti takutnya Sakit lagi teman-teman ya Tenaganya kurang Lemes Atau bahkan Bisa sakit mah juga ya Jadi usahakan Harus harapan dulu Sebelum beraktivitas Nah ini dilanjut Saya pake ikan bedak juga Untuk anak saya Maafkan ya Kalau ada yang terbang-terbang Maklum kan pake bedak Otomatis ya Terbang untuk bedaknya Dan jangan pada salpok Ada suara-suara di belakang layar nih Teman-teman Karena memang kan Di depan rumah saya itu Ada tukang kayu Jadi otomatis Suara serut ya Suara serut Buat meja Buat lemari Jadi supaya Semoga aja Suaranya gak terlalu keras Atau kenceng Semoga teman-teman Semoga teman-teman gak pada salpok Ini dilanjut Pakein jilbab juga Gak lupa saya pakein Untuk kancing ya Di bawahnya Soalnya kan Agak kebesaran Untuk jilbabnya nih Jadi selalu seperti ini ya Teman-teman Kegiatan saya Pokoknya Santainya itu Biasanya agak siang ya Kalau untuk tidur siang Baru santai Kalau selain itu ya Biasanya masih riwah ya Dengan kerjaan-kerjaan Ibu rumah tangga Untuk Jangan pada salpok Kayak sama saya Kayak gitulah ya Kalau pake farum juga Pastinya Supaya wangi Nanti di sekolah ya Dan ini dilanjut Pokoknya Udahan aja nih Dia bakal berangkot sekolah Cuma saya gak ngeliatin juga ya Teman-teman Yang penting dia udah sarapan juga Udah dipakein Pakein Ini dilanjut Saya ngerapin juga Untuk bagian tempat tidur Yang tadi ya Masih berantakan Untuk handuknya juga nih Saya mau Biasa ya Mau taruh di samping rumah Ini Ditaruh samping rumah Mau dijumur disini Jadi Memang kegiatan saya Ya gini-gini aja sih ya Teman-teman Gak ada wawawunya Lanjut aja Saya tutup-tutup pintunya Kemudian Saya masuk ke dalam Saya mau beresin Pokoknya untuk tempat tidur Pertama nih Setrikaannya juga nih Teman-teman Mau ditaruh ke tempatnya Saya gak gulung dulu Nantikan digulungnya Biasanya saya gak langsung gulung Kalau udah nyetrika Supaya gak Gimana ya Gak bergulung-gulung ya Untuk kabelnya Biasanya kalau masih panas Setelah saya nyetrika Terus digulung-gulung Nanti kabelnya jadi rusak Jadi saya selalu gak pernah ya Untuk gulung-gulung Itu kabel Kalau udah nyetrika Biarin dulu adem Gitu kan Setrikaannya Baru nantiannya Digulung-gulung Kayak gitu Biar bagus ya Tetap untuk kabelnya Lanjut ini Saya turun untuk bantal Guling Untuk boneka Seperti biasa lah kerjaan saya Teman-teman yang ngerapin tempat tidur Harus diturun-turunin dulu semua Kemudian lanjut ya Dikibas-kibasin juga Untuk kasurnya Dikibas-kibasin ya Supaya debu-debunya itu Pada hilang Pastinya Dan lanjut ditata Atau dipasang Seperti semula Atau dalam keadaan Seperti semula Ini saya skip-skip aja ya Untuk videonya Lanjut bonekanya Pokoknya Teman-teman Pastinya Selalu ya Ngerapiin tempat tidur Karena tempat tidur itu adalah Tempat ternyaman ya Untuk beristirahat Kalau gak rapi Rasanya gak enak banget ya Kalau mau istirahat Berantakan Pastinya Dan ini saya menata Untuk bantalnya juga Untuk gulingnya Walaupun memang sederhana Dan apa adanya Yang penting Udah kelihatan rapi kan Bisa nyenyak Nanti pas tidurnya ya Teman-teman ya Lanjut aja Seperti biasa Kalau udah selesai Beres-beresnya Lanjut aja Disapu Disapu itu harus ya Wajib Namanya disapu Kok gak disapu Debu banyak Sampah banyak Apalagi Anak saya itu kan Orangnya seneng banget Namanya gunting-gunting kertas Jadi otomatis Selalu ada ya Kertas-kertas Teman-teman liat kan Entah segala macem Nah itu digunting-gunting ya Namanya Kalau gak Pokoknya pulang sekolah Kaliannya gunting-gunting Main Terus nanti malamnya Juga kayak gitu Jadi otomatis Selalu banyak ya Sampah-sampah Kertas gitu Yang digunting-gunting Dan ini dilanjut Saya mau nyuci Nyuci piring nih Teman-teman Nyupir ya Cucian saya Lumayan ya Teman-teman Hmm Siapa nih juga Teman-teman Atau para bunda Yang nyuci piringnya Ayo ya Semangat Cuci piring Kita samaan ya Teman-teman Kalau ada yang samaan Kita temenin dari sini Dek Cuci piringnya Dan Kemarin juga Ada yang bilang ya Ini akhirnya Kok ngelir terus Bu Farah Kenapa Kenapa enggak dimatiin Untuk airnya Apa harga airnya Murah gitu Di tempatnya Kayak gitu ya Komen Sebenernya gini ya Teman-teman Untuk air ini Seperti cerita saya Yang udah tahu Atau yang mungkin Yang belum tahu juga Kalau Keran Atau Mesin air Di rumah saya ini Enggak otomatis Teman-teman Jadi enggak bisa Ini saya Mau Nyalain Terus matiin Nyalain Matiin Gitu untuk Terannya Jadi harus Kalau memang Nyalain Nyalain sekalian Gitu ya Kalau memang Mau dimatiin Dimatiin sekalian Kayak gitu ya Teman-teman ya Karena memang Enggak otomatis Dan untuk airnya Alhamdulillah Saya enggak beli air ya Teman-teman Saya kan ada sumur Di belakang rumah Dan alhamdulillah Selalu ada airnya ya Teman-teman Apalagi sekarang Kan sering hujan Malah penuh sekali Untuk airnya Nah jadi gitu ya Teman-teman Jika ada yang nanya Dan ini Saya gantiin Untuk airnya Ini teman-teman Untuk air ikannya Ini ya Topesnya saya ganti Yang beda Sebelumnya kan Pake topes yang satuan itu Nah sekarang Saya ganti Pake ini ya Karena keliatan Pokoknya sering sekali Kotor untuk air ini ya Baru sehari Dua hari Langsung kotor Gitu ya teman-teman Jadi saya pindahin Ikannya kayak gini ya Jujur teman-teman Saya enggak berani loh Pegang ikannya Masih hidup kayak gini Jadi otomatis Saya menggunakan Bantuan seperti ini ya Teman-teman jadi jangan pada salpok ya Teman-teman Kalau saya kayak gini Untuk pindahin-pindahin ikannya Yang penting ikannya aman ya Hidup ya Ketimbang dia mati Gimana dong Apalagi seandainya Sempat kemarin Waktu saya pindahin Ikannya loncat Saya bingung Gimana caranya Ya mau ngambil ikannya itu Saya kok enggak berani Pegangnya ya Takut ya Bukan takut gimana Cuma takut Dia bakal kenapa-napa Loh kalau kena Kesentuh sama tangan saya Gitu kan Langsung dipegang Takut aja Jadi saya Menggunakan alat-alat Kayak gitu ya Untuk pindahin ikannya Dan alhamdulillah Senang banget ngeliatnya ya Kalau udah ganti airnya Seberenang-renang Seperti ini Paling ini sebentar aja sih Teman-teman Untuk bersihnya Untuk airnya Nantian Atau enggak besok Itu udah mulai dah Berwarnanya Udah mulai Gimana ya Warnanya kucel-kucel gitu Udah pokoknya ya Teman-teman Teruh ya Maksud saya Lanjut ini saya lap-lap juga Untuk area Tadi ya Kan karena sudah nyuci piring Udah sih gosok juga Untuk wastafelnya Cuma saya ganti Sempetin ganti Airnya untuk ikannya dulu Baru saya Lap-lap sekarang ya Supaya benar-benar Keset Bersih Kan enak ya Ngeliatnya ya Kalau dapur sudah bersih Tinggal Nyaman banget Buat masaknya nanti Dan ini dilanjut Saya lagi makan Ini sebenarnya Makannya ini malam ya Teman-teman ya Makannya malam Semalem lah gitu ya Ini makannya yang semalem Ini saya ada sayur Ini ada sayur Daun kelor Daun kelornya itu Dimasak Namanya di tempat saya itu Daun kelor Lik-lik ya teman-teman Dia pakaiin Kelapa yang setengah kuah itu ya Diparutin Pokoknya Endulita ya teman-teman ya Ini dicampur sama labu Kemudian ini ada Tongkol sebuat juga Ada tempi juga Jadi Ayo teman-teman yang belum makan Mungkin yang belum sarapan Makan siang Atau makan malam Ayo ya Gercep ya makan ya teman-teman Semoga sehat selalu Tetap jaga kesehatan Dimanapun berada Pastinya Pokoknya apapun menu nya Apapun makanannya Tetap disyukuri Alhamdulillah Ini adalah rezeki hari ini Jadi jangan pernah mengeluh ya teman-teman Karena rezeki itu sudah diatur Sama yang sang maha pencipta Yang penting kita menjalaninya Dan melakukannya dengan penuh keikhlasan Dan penuh semangat Ya sudah kali ini mungkin kegiatan saya sampai disini aja Jika banyak kekurangannya Mohon dimaafkan Pastinya Karena saya gak sempurna teman-teman Kesempurnaan itu hanya milik sang pencipta Buat yang baru bergabung Sekali lagi Tolong dibantu ya Channel saya Supaya bisa berkembang Dengan cara di subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman itu gak ketinggalan ya Setiap saya mengupload video terbaru Sampai disini dulu videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax